Selamat pagi Pemirsa, Polda Jawa Timur hari ini akan melakukan gelar perkara terkait kecelakaan mobil listrik Tukuksi yang dikemudikan menaik BUMN Dalan Iskan di Magetan Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Untuk selengkapnya akan disampaikan oleh Rifai Pamoni langsung dari Mapolda Jawa Timur di Surabaya. Rifai dari pantauan Anda, apakah Anda melihat Dalan Iskan hadir dalam gelar perkara kali ini? Baik Prabu, saat ini saya berada di Mapolda Jawa Timur dan terkait dengan pertanyaan Anda bagaimana kondisi dari Menteri BUMN Dalan Iskan apakah akan dihadirkan dalam gelar perkara kali ini? Setelah kami menggali informasi dari pihak Humas Polda Jawa Timur, ternyata dikabarkan Bapak Dalan Iskan, Menteri BUMN tidak akan dihadirkan dalam gelar perkara. dikarenakan nantinya akan digantikan oleh petugas atau staff dari tim penyidik Polda Jawa Timur. Sementara itu kondisi di Mapolda Jawa Timur hingga saat ini persiapan untuk menjelang gelar perkara yang rencananya akan dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Timur sekitar pukul 11 atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Belum terlihat persiapan-persiapan khusus di sekitaran kantor atau di ruangan Humas Polda Jawa Timur. Namun kami mendapatkan informasi dari beberapa orang staff Humas Polda Jawa Timur bahwa ada beberapa setting rencana, di mana settingan pertama adalah nantinya di beberapa ruangan, salah satunya adalah di gedung Tri Brata yang berada di kompleks Polda Jawa Timur ini. Di lantai dua ada ruang rupa pertama yang akan dijadikan sebagai ruangan untuk konferensi pers dan juga gelar perkara. Yang langsung akan dihadiri oleh Waka Polda Jawa Timur, yaitu Bapak Brikjen Paul Edi Sumantri yang akan memimpin gelar perkara secara langsung. Dan nanti akan ditemani oleh Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Paul Hilman Tayyip, dan juga dari Dirlantas serta tim gabungan dari tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Sementara itu terkait dengan kecelakaan yang telah terjadi pada hari Sabtu 5 Januari dan melibatkan Menteri BMM Dalhan Iskan dengan mobil listrik Tukuzinya, akan dilakukan juga gelar perkara rencananya di lapangan Apel Mopolda Jawa Timur nantinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada salah satu staff yang akan menggantikan posisi Dalhan Ikan sebagai driver pengemudi dari mobil listrik tersebut. Nah nanti akan dicocokkan dengan hasil temuan tim yang telah dilakukan di hari kejadian kecelakaan, yaitu di Sabtu 5 Januari 2013 yang lalu. Dan kecelakaan tersebut sekali lagi terjadi di daerah Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Kami masih menunggu juga nanti apalagi informasi dari Kabit Humas Polda Jatim terkait dengan waktu dan juga lokasi yang masih sangat tentatif. Demikian Prabu, sementara dari Surabaya, Jawa Timur, kembali ke studio. Baik Riva I. Pamwone melaborkan langsung dari Mopolda, Jawa Timur di Surabaya.